Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita membuat prototipe, kita berangkat dari mana dulu. Ada beberapa cara, yang pertama menggunakan, melihat conceptual table model atau conceptual design di sini, kemudian kita lanjutkan ke concrete design, kemudian menggunakan skenario, atau juga bisa menggunakan interface flow diagrams. Pertama-tama kita bahas dulu tentang conceptual design. Ya, conceptual design ini pernah dibahas di pertemuan kedua, mungkin supaya mengingatkan kembali Anda bisa membuka materi di week kedua. Jadi, basically, conceptual table model itu adalah ringkasan dari apa yang user bisa lakukan terhadap aplikasi atau produk Anda. Apa objek-objek yang ada di dalam produk Anda dan bentuk interaksinya seperti apa. Ya, basically, conceptual table model mentransfer kebutuhan user, keinginan user dalam bentuk tabel yang mudah dipahami. Nah, untuk membuat conceptual table model ini tidak mudah, harus ada penyamaan visi, kita harus tahu kebutuhan user dengan baik, gitu ya. Dan ada beberapa cara untuk melakukan ini, ya, membuat ini. Pertama, Anda bisa berembuk, ya, dengan anggota tim, semua anggota tim, kemudian membuat yang namanya mood board, ya. Mood board ini dipakai untuk menyamakan visi, menyamakan sisi kreativitas. Nah, seperti apa sih mood board? Ya, seperti ini, ya. Jadi, mood board itu kolase dari beberapa gambar-gambar, ya, yang gambar-gambar secara kreatif, gambar-gambar yang secara dynamic, yang bertujuan untuk menyamakan visi. Contohnya, contoh yang ada di sini adalah apabila tim memiliki projek untuk membuat aplikasi pembelajaran untuk anak TK, ya, atau play school, play group. Nah, kita harus menyamakan visi dulu, menyamakan persepsi, dengan menggunakan mood board, salah satu alternatifnya. Jadi, kita mengumpulkan beberapa macam desain yang kreatif, beberapa macam layout, warna, dan sisi estetik yang lain, ya, di dalam bentuk montase mood board. Alternatif lainnya, Anda bisa menggunakan prototyping, ya. Jadi, setiap anggota tim desain menelurkan ide-ide prototype, low fidelity prototype-nya, kemudian diperambuk bersama, oke. Nah, contoh, ya, ini adalah konseptual table model yang tadi saya katakan, misalkan projeknya adalah membuat materi pembelajaran, ya, aplikasi materi pembelajaran untuk anak prasekolah atau play group. Di sini, Anda bisa lihat ada tiga kolom objek, attributes, operations, ya, objek ini artinya objek-objek apa yang ada di dalam aplikasi tersebut, ya. Sekali lagi, ini objek-objek yang sifatnya abstract, ya, kontekstual, ya, tidak physical, tidak benar-benar ada, ya, hanya abstract. Oke, objek learning topics memiliki atribut judul topik yang dipelajari, deskripsinya, durasi, video resource, dan seterusnya. Jadi, ini adalah materi yang diajarkan, ya, bentuknya video, di mana video tersebut bisa dimainkan, kita bisa membaca deskripsinya, kita juga bisa mendengarkan, mendengarkan, apa namanya, materi yang diajarkan, misalkan materi suara binatang. Di situ, bayangan saya adalah, kalau si anaknya memcet tombol singa, ada gambar singa dipencet, maka muncul suara singa. Nah, ini dimaksud dengan listening. Oke, kemudian usernya adalah anak-anak itu sendiri, di mana anak-anak bisa secara mandiri mengakses aplikasi ini, menggunakan aplikasi ini. Atribut yang melekat pada objek ini adalah nama, umur, poin yang dia kumpulkan, ya. Nah, dia belajar dapat poin, gitu ya. Poinnya nanti bisa dibelanjakan atau dibelikan trofi. Nah, ada juga kurang topik yang menunjukkan bahwa si anak ini sedang belajar materi yang mana. Oke, operation yang bisa dilakukan oleh objek user kits ini adalah, misalkan memilih topik yang ingin dia baca, dia tonton, memilih game atau minigame interaktif, melihat poinnya berapa, membelanjakan poinnya, mengupdate profilnya, dan seterusnya. Oke, kemudian ada objek interaktif game, ya. Kita tahu anak-anak preschool lebih suka bermain, ya. Mindsetnya adalah bermain, ya. Kita juga harus mencisipkan permainan sekaligus pembelajaran di dalamnya. Oke, atributnya, misalkan nama gamenya, objektifnya, poin yang didapatkan jika memenangkan game tersebut, durasi permainan, dan seterusnya. Operasinya tentu saja kita bisa berinteraksi dengan game tersebut. Tekan tombol, dan seterusnya. Ini, sekali lagi masih abstrak, kita masih belum tahu seperti apa bentuk interaktif gamenya. Nanti akan di-explore lebih dalam lagi. Oke. Kemudian, trofis, objek trofis adalah untuk membuat anak-anak inggit terhadap pembelajaran ini. Di mana kita berikan berbagai macam trofis. Trofis itu item-item yang bisa di-unlock, bisa dibeli dengan poin, ya. Ada nama, gambarnya, animasi, dan seterusnya, sehingga anak-anak senang, gitu ya. Operasinya bisa dilihat dan bisa dibeli. Oke. Ini contoh conceptual table model dari aplikasi Baseball, ya. Nah, selanjutnya, setelah Anda mendesain, memiliki conceptual table model, kita akan menerjemahkan ini ke dalam bentuk prototype, ya, bentuk bentuk aplikasi. Nah, akan lebih baik kalau Anda punya yang namanya metafor. Metafor yang dipahami oleh orang-orang, ya. Nah, apa sih metafor? Metafor, interface metafor? Ini adalah suatu gambaran yang membuat pengguna itu merasa familiar dengan aplikasi Anda. Dengan pengetahuan atau konten yang akan disampaikan oleh aplikasi Anda. Jadi, kalau menggunakan interface metafor, harapannya pengguna merasa familiar. Oh, saya pernah lihat ini. Oh, saya merasa enjoy, ya, dengan aplikasi ini. Kenapa? Karena mirip dengan yang saya rasakan, yang pernah saya lihat. Itu yang namakan dengan interface metafor, oke. Nanti saya akan jelaskan dengan contoh di halaman selanjutnya, oke. Tiga langkah dalam understand, vaccinality, identify potential problem, dan generate metafor. Ini adalah tiga langkah untuk mencari metafor yang baik, ya. Jadi, Anda harus mengetahui dulu fungsi-fungsi metafor ini atau aplikasi ini fungsinya apa. Nah, Anda harus tahu dulu, kemudian adakah suatu masalah apabila ada kasus A, kasus B, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat contohnya, contoh metafor dengan kasus yang sama, aplikasi Presgo. Oke, jadi, aplikasi Anda akan mengajarkan berbagai macam materi. Ada dua metafor yang bisa kita gunakan. Pertama adalah metafor di mana guru berdiri mengajarkan kepada anak-anak di depan papan tulis. Ini metafor yang sangat pas, karena kondisi aktual di sekolah mereka juga melihat hal yang sama, betul ya. Jadi, anak-anak melihat gurunya di depan papan tulis mengajarkan sesuatu. Jadi, artinya kemungkinan aplikasinya, ya kalau Anda memilih yang ini, kita bisa membuat aplikasi ada avatar gurunya, kemudian gurunya berbicara, tentu bentuknya 2D animasi atau 3D animation yang mengajak anak-anak untuk mengerjakan sesuatu di papan. Jadi, seolah-olah mereplikasi kondisi di keadaan yang aktual, keadaan yang sebenarnya. Ini bisa jadi pas untuk metafora aplikasi Preschool kita. Atau yang kedua, untuk anak-anak yang Preschool, mereka lebih enjoy bermain gitu ya. Di sekolah pun mereka belajar sambil bermain. Ada banyak permainan yang dimainkan, banyak sekali ya. Ada ballgame, circus, playroom, roleplaying, dan seterusnya. Sehingga, jika kita mengadopsi metafora ini, maka kita bisa jadi bentuk aplikasi yang kita buat memiliki berbagai macam minigame. Oke. Berbagai macam minigame yang bisa di-click dan dimainkan. Seperti itu. Jadi, akan lebih baik kalau kita memikirkan kondisi sebenarnya, keadaan yang sebenarnya, kemudian kita adopsi ke dalam sistem. Menyiru keadaan yang sebenarnya ke dalam sistem. Itu yang dinamakan dengan interface metaphor. Interface metaphor yang lain, yang ada di dalam e-commerce, yang saya seringkali ceritakan, Kenapa di semua aplikasi website e-commerce selalu ada yang namanya shopping chart? Ya, ada yang tahu? Karena apa? Biasanya kalau kita belanja di toko, di supermarket, atau sejenisnya, biasanya apa yang kita lakukan? Kita mendorong atau membawa keranjang belanja. Kita memasukkan item-item kita di keranjang belanja, nanti kalau sudah selesai kita ke kasir, melakukan check out atau pembayaran. Nah, Anda lihat, ini metafora yang diadopsi di semua online shop e-commerce. Kenapa? Supaya membuat apa? Orang familiar dengan sistem. Kalau orang familiar dengan sistem kamu, orang akan enjoy dengan sistem kamu. Ini salah satu bagian kecil dari UX sistem yang Anda buat. Oke? Nah, saya lanjutkan. Setelah Anda bisa menentukan interface metafor apa yang sesuai, yang kedua adalah menentukan jenis interaksinya. Ya, interaksinya apakah instructing, artinya user memilih atau menekan sesuatu gitu ya, dengan aplikasi yang Anda buat, atau conversing artinya berdialog dengan sistem, ya, seperti Siri, ya, di iPhone, kita bisa berdialog dengan Siri. Atau manipulating, ya, di mana kita bisa memanipulasi objek di dunia virtual atau physical space juga. Memanipulasi objek, misalkan kita bisa menggambar di canvas, kemudian kita bisa membuat, menyusun balok, ya, balok-balok virtual, kita bisa mengganti warna di sebuah objek, itu artinya manipulating, ya. Tapi tekniknya adalah langsung mengklik atau menyentuh objeknya di layar. Manipulating, ya. Kemudian, atau interaksinya bentuknya exploring. Ya, seperti virtual reality, kita bisa menjelajahi ruang virtual tersebut. Oke, kemudian yang dibahas selanjutnya adalah jenis-jenis interface apa, ya, yang mau kita adopsi. Apakah shareable, interface-nya bisa dimainkan, atau dikerjakan, dijalankan bersama-sama orang lain. Tangible, kita bisa sentuh, kita bisa rasakan, dan terjadi perubahan, ya, baik di physical maupun di virtual world-nya. Kemudian ada augmented reality, dan seterusnya. Nah, ini perlu dibahas. Seperti apa interface-nya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!